Hadirin, orang yang yakin ke Allah, dia tidak akan goyah oleh kejadian, karena bagi dia kejadian apapun jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Dan tiada yang demikian kecuali mu'min. Diberi nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Diberikan kemudaratan, dia bersabar, baik baginya. Jadi orang yang mantap keyakinannya ke Allah, ajak hidupnya. Kejadian apapun jadi kebaikan. Itulah yang dapat saya pahami, hayu. Tenang. Puji, caci, sama aja. Kalau dipuji, ha ha ha. Kalau di caci, he he he, itu kurang hayu. Karena puji dan caci hanya getaran udara. Yang merambat ke telinga. Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang ada apa-apanya itu hanya pujian Allah atau kemurkaan Allah. Allah muji kita selamat, Allah murka kita celaka. Sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sok puji saya. Tidak ngepek. Sok caci saya. Tidak ngepek juga. Tapi kalau Allah murka, pasti berefek. Makanya ada orang yang hayu, tenang saja. Ada uang, tidak ada uang. Sama bagi dia. Karena yang menjaminnya adalah Allah. Berapa banyak yang tidak ada uang sekarang datang ke sini. Betul? Karena dibonceng oleh temannya, ya kan? Keren. Bro, abrok. Temenin saya. Ah, saya enggak punya omongsi apa-apa. Saya bonceng. Sampai ke sini. Tidak harus pergi haji punya banyak uang. Yang harus itu adalah diundang oleh Allah. Itu akan terjadi. Apa yang Allah kehendak. Jelasan ini? Sehat, sakit. Ajak saja. Karena bagi dia, yakin ini tubuh milik Allah. Sakit terjadi dengan izin Allah. Sembuh juga hanya milik Allah. Begitulah orang-orang yang yakin ke Allah, tenang. Contoh nih. Kalau dihina. Ada yang suka sakit hati kan? Siapa yang menciptakan kita? Semua jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi risih kepada kita setiap saat? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa mengampuni semua dosa? Siapa yang memberi pahala? Jawab. Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang bisa memberi husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia dari Allah. Mau apa kita pusing dengan omongan orang? Mulut orang bukan Tuhan kita. Betul? Kenapa kita sakit hati? Karena kita lebih sibuk dengan penilaian makhluk ingin dihargai makhluk. Makanya maaf dekat-dekat. Mau hidup lebih tenang? Mau? Kalau mau hidup lebih tenang maka putus harapan dari makhluk hanya berharap dari Allah. Rojaknya ke Allah, khotnya ke Allah. Makin kuat kita berharap dari selain Allah, makin tidak akan tenang hidup. Apalagi kalau sudah melekat. Kalau tidak salah Alif bin Abi Talib mengatakan Semua kepahitan sudah kurasakan semuanya. Dan tiada yang lebih pahit selain berhargannya hati kepada manusia. Selamat berbahagia bagi yang tidak nempel hati ini bersandar ke makhluk. Caranya bagaimana? Tiap ingat makhluk, langsung ingat Allah. Tiap punya keinginan, langsung ingat Allah. Tiap kita takut, langsung ingat Allah. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, Apapun yang kita takuti, cemaskan, Semuanya ada dalam genggaman Allah SWT. Terima kasih telah menonton!